Hai Homan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, perkenalkan nama aku Mulya Ningsih Dengan NIMS 1221722008 Prodiakutansi, Universitas Bakri Ini adalah tugas UTS komputer bisnis Yang diharuskan untuk merapikan sebuah makalah Yang berjudul, Analisis Kelayakan Finansial Rumah Produksi Bersama Yang pertama yang harus dilakukan adalah Meneliti sampai bawah Apa saja yang harus dirapikan Dan ternyata semuanya Yang pertama yang harus dilakukan adalah Untuk merapikan dari sisi babnya Dari pendahuluan, latar belakang Lalu maksud dan tujuan Dan disitu ada heading 1, heading 3, dan heading 5 Dan setiap judul bab Atau bab kecil yang ada di satu bab Harus dirapikan menggunakan heading Agar lebih tersusun rapi Untuk penomerannya juga bisa kalian temui disini Karena juga sangat beragam Jadi menyesuaikan apapun yang ada di makalah Maupun sesuai selera Yang diperlu perhatikan adalah Sisi sebelah kiri di layar Itu adalah sisi mini dari daftar isi Yang nantinya akan dirangkai di atas Dan juga sebuah informasi bahwa Makalah kalian sudah rapi dari setiap bab-babnya Dan bab kecilnya Terus lanjutkan dengan hal yang sama Sampai halaman terakhir Nah perhatikan sisi layar sebelah kiri Kurang lebihnya seperti ini Dan itu juga bisa kalian teliti kembali Apakah sudah betul atau belum Apakah sudah sesuai dengan hiding-hidingnya atau belum Selain itu kita juga perlu memodifikasi Agar tersusun dengan rapi Seperti judul bab yang harus di rata tengah Ataupun di rata pinggir Dan itu sesuai selera Namun normalnya sebuah makalah Biasanya di tengah ataupun di pinggir Selain itu kita juga harus memodifikasi Tentang fontnya Ukurannya, ketebalan, maupun juga warnanya Agar lebih instan, kalian juga bisa klik kanan Dari hidingnya Lalu pencet modifikasi Setelah dimodifikasi Kalian bisa update hiding Dengan begitu Setiap hidingnya nanti akan berubah Sesuai apa yang telah kamu modifikasi Ini juga ada sebuah tabel Ini juga kita harus rapihkan Dari posisi tabelnya Ataupun fontnya Yang ketutupan ataupun terpotong Ataupun juga ada yang double Ini berlaku juga untuk halaman yang berikutnya Yang memiliki tabel Tabel tersebut juga harus menyesuaikan dengan paragraf Tiap lembarnya juga Tidak ada halaman yang kosong di bawahnya Maupun di atas Jadi harus menyesuaikan sekali dengan paragraf yang ada Oke, kita ke halaman paling atas Setelah cover Ada halaman pengesahan Dimana ini juga harus dirapihkan Di tiap judulnya Saya beri nomor angka Perjudul itu ada judul lainnya Saya kasih dengan huruf abjad Dan hidingnya saya menggunakan normal Lalu disini juga ada sebuah gambar Yang dimana gambar tersebut juga kita harus perhatikan dari besar kecilnya Dan gambar ini juga harus dimasukkan ke dalam daftar gambar Dengan cara klik kanan Lalu klik insert caption Lalu tampilannya seperti ini Klik new table Lalu ketik judul dari gambar tersebut Maksuaikan dengan babnya Normalnya untuk judul ini Pasti ada di bawah gambar Lalu kita bisa ketik Judul dari gambar tersebut Dengan cara seperti ini Nanti di daftar gambar Akan otomatis langsung ada judulnya Ini akan membantu si pembaca Agar tahu Gambar ini ada di halaman berapa Bisa dipastikan Semua gambar yang ada di halaman ini Bisa tercantum Di daftar gambar Untuk daftar gambar ini Harus dicantumkan ke heading yang berjudul caption Berlaku juga untuk daftar isi maupun daftar tabel Nah selain daftar isi Daftar gambar Daftar tabel juga harus perlu diperhatikan Dan harus dibuat juga Langkah-langkah awalnya juga sama Seperti pembuatan daftar gambar Namun untuk tabel ini Posisi untuk judulnya itu ada di atas tabel Berbeda dengan gambar Yang posisi judulnya itu ada di bawah gambar Sangat diperhatikan Agar semua tabel bisa masuk ke daftar tabel Setelah itu kita merapikan daftar isi Daftar gambar Dan daftar tabel juga Dan yang terakhir merapikan cover Dan ini hasilnya Sudah rapi Dan juga bab dari inti makalah ini Sampai penutup yang terakhir adalah kesimpulan Baik terima kasih untuk semua yang sudah memperhatikan Semoga bermanfaat untuk yang menonton Dan semoga UTS ini bisa berjalan dengan lancar Terima kasih Yes Sampai jumpa di video selanjutnya